Kira-kira orang-orang syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang-orang syiah bukanlah hanya sekedar ideologi, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh kerana mereka, dimana-mana mereka berada, mereka berusaha menguasai. Seperti di Suria dulu, dikuasai Ahlu Sunnah, kemudian ketika datang Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad, kemudian menggulingkan kekuasaan dan akhirnya menguasai Ahlu Sunnah dan membantai Ahlu Sunnah. Di Bahroin, mereka berusaha mengadakan penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada. Mereka ingin menguasai dunia. Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang melakukan oleh orang-orang syiah. Dan lihat bagaimana adilnya Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah yang digambarkan oleh orang syiah sebagai khawarij, wahabi, khawarij, bengis suka membunuh darah kaum muslimin. Ternyata orang syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang syiah tinggal di khotif misalnya di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara. Mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi. Mereka juga boleh berbisnis. Dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya. Orang-orang syiah. Dan mereka juga kalau sakit gratisan. Coba kalau Ahlu Sunnah di daerah syiah, oh dibasmi dibunuh. Di persempit. Ada pun Ahlu Sunnah. Orang-orang-orang-orang-orang sunnah. Kalau ada orang syiah, mereka tetap saja baik kepada mereka. Selama mereka tidak mengganggu, tidak disakiti. Karena Nabi SAW, demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang syiah sering mengatakan, kalau kami memang bukan orang muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Mekah dan Madinah? Jawabannya karena KTP-mu, KTP-i Islam. KTP-i Islam. Coba kalau KTP-mu, KTP-i Syiah, ya tidak akan masuk di mana? Di Arab Saudi. Jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir, mengaku ada Nabi baru, boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa KTP-nya? KTP-i Islam. KTP-i Muslim. Tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah, tidak akan dibiarkan masuk. Bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang syiah, mereka punya makar. Lihat sekarang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam ahlu sunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang banyak dan mereka terus berkembang. Dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan. Iran adalah negara dakwah. Mereka punya dana khusus untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan mereka membeli para kiai-kiai dibeli supaya diem bahkan membela orang syiah. Dia undang ke Iran setelah pulang, sudah diem. Tidak banyak omong. Bahkan membela syiah. Bahkan mengaburkan, mengatakan syiah tidak semuanya sesat. Syiah bermacam-macam. Kita bilang, ia bermacam-macam. Tapi yang ada di Indonesia, syiah rafidhu imaminya. Ini membuat-buat bingung orang masyarakat. Kasian banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang, dia kemudian membela syiah. Mungkin dia selamat di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Ini kesesatan yang mereka, mereka lakukan. Tidak hanya kita mengingatkan saudara-saudara kita dan yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hakikat orang-orang syiah agar umat Islam tidak terpedaya.